Halo guys, apa kabar kalian semua? It's me Odis, welcome back to my youtube channel Jadi ini ala kadarnya banget Aku record videonya pake hp Seperti biasanya, terus aku gak bawa mic Jadi aku pake mic dari headset Sama kayak awal-awal aku buat video Jadi sesuai di judul Aku bakal review Villa yang aku tempatin Selama aku di Bali, bener-bener luas banget Jadi kalian kalau misalkan mau ngajak keluarga Itu bisa kesini Karena tempat tidurnya itu banyak banget Aku nanti bakal kasih Lihat detailnya Jadi buat kalian penasaran review villanya kayak gimana Kalian bisa tonton videonya sampai selesai Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini Bisa langsung klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan update video terbaru Dari aku Dan di villa ini Itu aku pesennya dari Airbnb Dari jauh-jauh hari Dan harganya itu bisa dibilang Lumayan terjangkau untuk 2 hari Jadi dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Check innya itu tadi dari jam 3 sampai nanti Tanggal 20 nya itu jam 11 atau 12 Oke guys jadi ini buat penampakan depannya Sorry agak gak keliatan ya warnanya Ini depannya kayak gini Cuman depan gini aja Disana ada pintu Cuman gak tau buat pintu apa Nah ini buat pintunya pintu geser gitu Langsung aja kita masuk ke villanya Jadi pintunya ini pintu geser Nih sepatuku Kelihatan Langsung villanya keren banget Nih Jadi kita itu dikasih Apa Tiap kamar Itu ada kuncinya gitu Nih Di tiap kamar ada kuncinya Dan kalau misalnya keluar Kita harus pakai kunci ini Oke guys jadi ini setelah masuk Itu langsung View nya itu Mulai dari pojok Itu kita ada kayak Itu disini kayak ada tempat Tempat Duduk gitu Tempat santai Terus ada kolam Ada kayak pohon-pohonan gitu Jadi di samping-samping sini tuh Sebenernya ada villa Tapi gak ada yang nyewa Karena lagi corona Dan ini Buat dua malam Aku bener-bener stay disini Kayak sendirian Itu Harganya murah Bisa dibilang murah Karena udah dari jauh-jauh hari tuh Booking ini Nanti Aku bakal renang disini Setelah kemarin panas-panasan Ini bener-bener santai banget disini Ini disini Dari awal masuk Itu dia ada tempat santai Ada charger juga Jadi kalau misalkan Kita mau santai-santai gitu Enak Ada tempat duduknya banyak Jadi tempatnya tuh juga Vintage-vintage gitu Langsung kelihatan dari Gantungan atas ornamennya tuh Kayak lampu-lampu Dan disini semua Bangunannya itu dari kayu Tembok juga dari kayu Ini ada tempat tidurnya Langsung disini kayak Ruang tengah Jadi sekalian ruang tengah juga Ada TV Setelah itu Tempat duduk Nah di tengah disini ada meja besar Meja besar Terus di bagian kanan Itu dia ada Kamar Terus di bagian kiri juga ada kamar Nanti kita ke Kamar pertama sama ketiga dulu Habis itu kamar kedua sama keempat Mejanya besar banget Jadi kalau misalkan ada liburan Keluarga Sama Apa namanya Budget Yang gak terlalu Banyak disini tuh Cocok lah pokoknya Oke langsung aja Kita masuk Coba ke yang Kamar pertama Disini untuk Kamar yang pertama Ini bentukannya kayak gini Jadi di kamar pertama ini Dia ada TV nya Terus Tempat tidurnya Ini bisa Dua atau tiga orang Nah yang paling enak Yang disini nih Jadi ini spot Yang dimana kita bisa santai gitu Ada kayak kursi rotan Kita kalau mau baca-baca Gitu juga ada buku Terus disini ada jendela Yang buat keluar tadi Ini ada pintu Itu yang kalau misalkan dari pintu ini Kita langsung bisa ke kolam tadi tuh Nah buat nuansanya Ini kayak nuansa Otentik banget Terus ini buat Toiletnya Nah Buat kamar yang nomor satu Itu dia ada Apa Sower nya Ada bathtub nya Dan ini sumpah Keren banget Nih Ada kaca-kaca kayak gini Bersih banget Buat tempatnya Nih Jadi ornament nya itu Keren-keren Spot nya itu Bagus banget Jadi buat kalau misalkan Foto-foto itu Wah Bisa banget ini Nih Nih buat Kamar yang Pertama Nah oke Kita lanjut ke Kamar yang kedua Nah di kamar yang kedua Ini Jadi ini untuk Kamar yang ketiga Yang mana kamar ketiga Ini dia Bisa juga Buat dua orang Atau tiga orang Nih Bisa dibilang Ini kamarnya lebih Gak terlalu besar Daripada yang tadi Semua barangnya Itu dia Vintage-vintage Gitu Ini dia gak ada TV Tapi ada ornament Kayak Peta gitu Ini ada kursi rotan juga Yang kecil gini Terus ada Tempat gantungannya Buat toiletnya Atau kamar mandinya Dia gak terlalu Gede Gak terlalu besar Cuman yang disamping Kanan ini Dia ada Bedtab nya juga Dan bedtab nya Kalau bisa Aku bilang Dia lebih private ya Lebih bagus gitu Lebih bisa sendiri Nih Semua udah bersih Ini kamar yang ketiga Karena kamar yang kedua Itu yang ada di depan Nah terus Disini Ini di bagian Kitchen nya Di bagian kitchen nya Itu dia lengkap Ada Tempat cuci piring Terus microwave Kitchen set Semua ada Gelas Ini kompor Mau lengkap Ada kulkas juga Ada Payung Ini untuk kamar yang Ke Ini ya Yang ke Empat Yang keempat Jadi dia ada Empat tempat tidur ya Eh Sorry Ini ada tiga Jadi di ruangan ini Ada tiga Ada satu di atas Yang dua di bawah Nih Jadi ini kalau misalkan Mau dipakai 12 orang Kayaknya masih bisa Gitu Semua ada tempatnya disini Ini yang disini Khusus yang disini Ada tv nya juga Ini ada Tempat gantungan baju Kurang lebih Nah yang aku seneng Di tempat ini Itu dia ada setrika Terus ada hair dryer Semua buat Setrika baju Dia lengkap Ini ada Nah Kayak gini Terus buat toiletnya Yang disini Yang disebelah kiri Itu dia gak ada Bed up nya The shower Cuman buat Cuci Toilet Udah Nah buat kamar yang Kedua Buat kamar yang kedua Kita coba Lihat Nah kamar yang kedua Ini dia di Tempat masuk Tadi itu Ini Hampir sama dengan kamar yang pertama Ada Buat gantungan bajunya juga Ini sama Ini sama Kayak yang tadi Ada Ini nya juga Tempat duduknya Yang rotan Kayak Buat baca-baca Ini ada kaca besar Nah disini Yang di kamar yang kedua Itu dia gak ada Bed up nya Jadi kayak toilet biasa aja Ya Gitu Oke guys Jadi ini aku belum mandi Tapi gak apa-apa Jadi buat review Villanya Ketika dateng Itu aku disambut Sama dua orang Itu ngasih tau Ke aku Kalau misalkan Di tempat villa ini Di Joglo Itu dia ada Empat tempat tidur Yang mana Empat ruang itu Ada fasilitasnya Masing-masing Jadi dijelasin Jadi aku tuh kayak Dikasih tau Disini tuh ada Berapa kamar Terus ada berapa Toilet Kamar mandi Atau bed up Terus ada juga Dikasih tau Kira-kira Kalau misalkan Dapurnya Itu ada Fasilitas apa aja Terus Jam dibersihinnya Atau jam Buat Mbaknya dateng Itu kapan Itu di awal Ketika aku masuk Itu dikasih tau Di villa ini Terus juga Yang aku seneng Dari tempat ini Meskipun tempatnya Itu vintage Atau kayak Ornamen-ornamennya Old school gitu Cuman tempatnya tuh Bener-bener Cozy banget Dan gak jauh dari Pusat-pusat perbelanjaan Atau tempat wisata Jadi ini kayak Masuk gang gitu Kalau dari masuk gangnya Itu gak terlalu rame Jadi kalau misalkan Jalan raya Itu di depan Jadi masuk kesini Udah gak terlalu bising Jadi bener-bener private banget Tapi kalau misalkan Kalian mau buat party Disini gak bisa Karena disamping-sampingnya Itu kayak ada rumah juga Walaupun di belakang sini Disamping-samping Katanya ada villa Tapi gak ada yang sewa Saat ini Segitu dulu Videoku kali ini Semoga review villa ini Bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa buat like videonya Comment di bawah Share ke teman-teman kalian semua Dan yang paling penting adalah Subscribe channel ini Biar channel ini semakin berkembang See you on the next video Sub indo by broth3rmax